Aksion Memanfaatkan kain Kain perca atau kain bekas Sisa-sisa potongan seperti ini Ini sebenarnya harus jadi sampah Alhamdulillah ibu-ibu ada kreativitas Bisa dimanfaatkan Dan yang lebih penting ini ada nilai ekonomisnya Salah satunya menurut penjelasan ibu-ibu tadi Ini adalah bantal kursi Yang dibikin dari kain-kain bekas Ini namanya Bantal kursi untuk dimanfaatkan Sulaman temung manok ya buku ya Ini ciri as Sulaman orang Lampung Dan juga Ibu-ibu sekalian sudah membuat Kembang rambut Kembang sanggul Pengantin Lampung Buat pengantin Lampung harus pakai ini Ini termasuk Persyaratan atau kelengkapan pakaian adat Orang Lampung Ibu-ibu sekalian sangat Hebat Ini bisa kita kembangkan bu Kembali masalah kebang rambut pengantin ini Sebenarnya ibu-ibu sekalian bisa mengembangkan Untuk Penghasilan ibu-ibu juga Untuk membuat Untuk kalungan bunga Tamu-tamu terhormat Tamu-tamu negara Untuk mengganti kebang melati Oh iya Tetapi dengan catatan ibu-ibu Ini sebagai penghasil ibu-ibu Semua inovasi atau masukan Ini ukurannya harus lebih besar Lebih besar seperti ini ibu Seperti ini besarnya Nanti dianyam atau dirangkai lagi seperti ini Ya ya seperti ini Kita jahit Nah dari jahit Terus ditarik Ditarik Ya Ditarik Jadi kayak gini Kalau untuk kebang rambut pengantin Ya gini kecilnya Kalau untuk kalungan bunga Untuk ganti kebang melati Yang nilainya sangat mahal Dan juga dipakai sekali Ini harus Selebar ini ibu Nah dianyam juga seperti ini Dirangkai juga seperti ini Ini bisa kita lihat-lihat Di TV Atau di koran-koran Di media Ini kan kalau ada Ada tamu terhormat Kita Kalungkan kebang melati Sementara kebang melati Us-us-usnya di Kecamatan Menggala ini Di Tulang Bawang Agak payah carinya Dan harganya sangat mahal Walaupun di kota Nah jadi kita ganti aja Kita ganti sebagai Kita bikin inovasi baru Kita ganti dengan Kemang melati Dengan kebang ini Memano ini Tapi lebarnya Atau Besarnya seperti ini Kita rangkai seperti ini Nanti dikalungkan Nah Dan ini juga Bukan dilepas gini bu Nanti kalau ada gede begini Nanti ini disambung Jadi satu Iya Itu dikalungkan Untuk tamu-tamu terhormat Tamu-tamu Pejabat-pejabat datang Ke kampung kita Atau Pak Camat Atau Pak Bupati Atau Ibu Bupati kita Kita bisa kalungkan ini Kalau ada menteri-menteri Dari pedesaan Menteri-pedesaan datang Ke Tulang Bawang Atau ke Kecamatan Menggala Bisa kalau kita kalungkan ini Mengganti kebang melati Dan bisa dipakai berulang-ulang Iya Kalau kebang melati Di samping harganya mahal Dan juga pakai sekali pakai Udah terbuang Udah terbuang Uwazir Dan juga moros Iya Kalau ini kita bisa Kita nilai ekonomisnya Kita bisa jual Bisa ini Bisa kita manfaatkan Jadi ibu-ibu Sementara kan belum ketemu itu Masalah itu Iya Nah jadi kami sarankan Nanti kita sosialisasi juga Dari pihak FEMDA Atau pihak-pihak kecamatan Untuk mensosialisasikan Hasil produk dari ibu-ibu sekalian Iya Membuat kalung bunga Mengganti kebang melati Untuk kalung bunga Para-para pejabat Kebangkuhan pejabat Biasa kan dikalungkan dengan bunga Jadi kan dia tahan lama Tahan lama Bisa dipakai berulang-ulang Kalau kebang melati Kan sekali pakai Terbuang Dan juga harga kebang melati Kan mahal Dan juga langka Apalagi kita ke demgala Kan mana ada kebang melati Sekarang itu Sangat gak ada Jadi itu Jadi ibu-ibu Sangat kami apresiasi Dan ini Ibu sekalian Nanti juga kami usulkan Kita kembangkan usaha ini Kita usulkan Atau kita konsultasikan Dengan kepala kampung Atau kepala desa Gimana ibu-ibu Bisa mengembangkan usaha ini Kalau bisa anggotanya Ini ada berapa Paling 20 orang Mungkin kita tambah Nanti ini produk ini Kita bisa ekspor minimal Ke seputaran Lampung dululah Walaupun gak secara nasional Di luar kota Di luar kota bisa ke Bandar Lampung Atau ke Bupaten lain Kita bisa Ini Kita sosialisasikan Dan bisa menambah Perekonomian warga kampung kita Itu maksudnya Kami datang ke sini Untuk memberi Temuan-temuan baru Atau sebagai inovator Inovasi ibu-ibu sekalian Supaya bisa mengembangkan Kalau ini juga udah bagus Orang Lampung udah pakai ini semua Memang Begitu juga Kalau misalnya kita kerja Di luar rumah Itu kan pak Kita harus meninggalkan Ini kerjaan kita di rumah Kalau ini kan Ini kita bisa ngurus rumah Kita bisa buat sambilan di rumah Itu kita Punya penghasilan gitu pak Kira-kira jadi begitu bu Nanti suatu saat Mungkin kami nanti ke sini lagi Lihat perkembangannya Dalam hal ini Nanti kami Kalau bisa Usaha ibu-ibu sekalian ini Bisa berkembang Dalam hal ini Nanti kami konsultasikan juga Dengan pelakampung Kalaupun ada dukungan-dukungan Dari pihak-pihak terkait Nanti kami sampaikan Terima kasih bu ya Ini kan benar-benar Kain bekas Kain bekas Dari potongan Dari tempat Ini pak Tukang jahit Tapi bukan berarti Kita Statusnya minta gitu pak ya Ini kami beli pak Beli juga Kami beli Kami beli perkarung pak Oh karungan Kan udah dikumpulin tuh Dari ini Yang punya mesin jahit Jadi Kita memang udah pesen Kalau misalnya udah penuh Sekarung gitu Kasih sama kita Memang kan banyak yang mau nih pak Jadi Kalau kayak kembang rambut itu Kan memang dia ngambil yang putih polos Jadi kita ambil dari yang putih polos ini Gini Dilingkar Diukur gitu ya Yang hitamnya ini terbuang Gitu Seperti Kalau serbet ratus Ini kan bisa Bermacam-macam warna Jadi nanti Kalau yang hitamnya ini Gak terpakai untuk kembang rambut Nanti bisa dipakai Ke serbet ratus ini Ini juga tradisi Orang Lampung Serbet ratus Orang Lampung Iya Kalau dulu Kalau gawe adat Ini harus ada pak Serbet ratus ini Di hidangan itu ada Iya Paham kita itu memang Ini untuk sesan-sesan Maju juga ini Iya Serbet ratus Itu apa Kelabur ya Iya Kalau kayak kembang rambut ini pak Kalau kita bikin sendiri itu Bisa tahan lama Bisa kita pakai berulang-ulang Karena Kainnya kan padet Kalau kita beli itu kan Biasanya di gunting-gunting aja tuh pak Jadi itu cepat rusak Iya Ini kan bukan dipakai Waktu Dia jadi mantan itu aja Ini kan kalau Bundahan Untuk gendam mego Masih tetap dipakai Mungkin nanti adeknya Ngelake Kalau Gak bisa Masih bisa dipakai Gitu Jadi memang Bermanfaat Dan Gak Gak laju terbuang Untuk pemakaian sekali Gitu pak Jadi sementara ini Belum ada bantuan-bantuan Dari pihak-pihak lain Masih usaha sendiri Belum Nah itu Kalau kami ini disini Terus terang aja pak Ibu-ibu ini Gak ada yang nganggur Nah itu lah Iya Gak ada yang nganggur Yang memang nyulam ini Seperti Sulam setrimin Pokoknya mana hobinya Gitu lah pak Kalau ini namanya mochi ya pak Ini namanya piringan pak Motek ya Iya ini piringan Kalau mochi itu yang mana Yang ini yang motek Ini pasiran Yang ini yang motek Jadi manfaatnya untuk Memperindah ini bu ya Iya Yang variasi ini pak Nih Variasi seperti ini Kita variasikan Yang ini namanya kan piringan nih pak Kalau Kita orang Lampung Ini pasiran Terus dikasih mote-mote ini Jadi Kita memang kita Variasikan sendiri Supaya kelihatannya cantik Jadi Gak kalah dengan yang kita beli Gitu pak Betul-betul Iya Gak kalah dengan produk Orang-orang luar Iya Gitu ya Gitu ya Kasih piring-piringan Watak motek itu Iya Seperti Rendah-rendah itu juga Kita perbeli itu Kalau rendah-rendah Ini kalau ini kan Tapi kan murah nih pak Ini kan Murah-murah tapi pakai duit bu Bergulung gitu kan Nanti jadi Kalau kita Kita Kalau kita beli jadi Itu kan Sekitar misalnya Selosen ini 250 nih pak Oh iya Ya kalau kita bikin sendiri kan Gak habis Juit segitu Gitu Kita kan beli yang Gak ada di kita Tapi sementara ini Ibu udah pernah jual gak? Belum pernah Sudah pernah Kalau tutup hidangan itu Sudah pernah Itu aja Tutup hidangan yang plastik Iya Yang biasa Yang kebang-kebangnya Iya Itu udah pernah jual Terus kalau Kayak serbit ratus ini Ya udah banyak yang mau juga pak Oh serbit ratus Iya juga selosen Ini selosennya 30 30 ribu 30 ribu Iya Ya Begitulah 50 lah Bilangin sama kamu 50 gak laku pak Gak laku lah pak Orang Itu serbit yang di pasar Itu 5 ribu loh pak Satu Kalau ini mau Di atas harga itu Gak laku Ya depan Jadi ibu-ibu sekalian Ini siap Dikembangkan usaha ini bu ya Kalau ini Ya siap pak Yaitu Yang kami ini pak mohon Kalau bisa Dapat tulang tulang Mudah-mudahan Kami mohon kita hari ini bu Tidak sia-sia Mungkin sebagai bahan sosialisasi Kita ke masyarakat Khususnya di Kabupaten Tulang Bawang kan Coba tahu Ini bisa jadi home industry Masyarakat Kampung Tiohtoho Kecamatan Menggala ini Iya Ya mudah-mudahan bisa Walaupun gak tingkat nasional Kita perkenalkan Di tingkat Provinsi Lampung lah minimal Kita perkenalkan produk-produk Kita dari kampung ini Produk-produk Produk-produk Produk dari kampung ini Yang bisa Memberi kesejahteraan Dari ibu-ibu Yang ada di kampung ini Kan begitu Makanya kesini Kami sekedar Mengasih Menggugah Ibu-ibu sekalian Supaya bisa Mempertahankan Usaha ini Jadi begitu Kami ini gak ada Waktu nganggur pak Ya kalau misalnya Kami ini Terima kasih telah menonton